Yo Gan Gan, ketemu lagi dengan gue Husblues di channel Husblues Gaming and Hardware Di video kali ini, gue bakal coba rakit PC Dengan budget seminimal mungkin, tapi performanya semaksimal mungkin Dengan tujuan settingnya itu mencapai medium, high, atau mungkin ultra Untuk sebagian game-game tertentu ya Dengan resolusi 720p sampai 1080p Nah, oleh karena itu kita langsung lihat aja Racikan PC Best Budget ala Husblues Dari prosesornya, gue pake AMD Athlon X4 860K Nah, prosesor ini udah quad-core Terus kecepatannya juga 3,7 GHz Nah, belum lagi Prosesor ini tuh unlock Jadi, overclockable Jadi buat yang pengen performa prosesornya lebih maju Bisa banget dengan cara nge-overclock prosesor ini Dari motherboardnya, gue pilih MSI A68H M E33 V2 Dia udah pake chipset AMD A68H Terus, udah memiliki teknologi military kelas 4 dari MSI Cuman punya 2 slot RAM, cuman cukup lah buat game-game masa kini ya Entah itu dikasih 8GB, 16GB, atau mungkin up to 32GB Terus, kenapa gue pilih merek MSI? Soalnya, gue juga pake mobbo dari MSI Dan gue suka banget sama tampilan BIOSnya Gampang digunain dan user-friendly Nah, RAM-nya sendiri Kita pake Team Elite Plus DDR3 8GB, 2x4GB Dual Channel Kenapa gue pilih ini? Bukan hanya harganya yang terjangkau Tapi performanya juga mantap abis Dari harddisknya Gue pilih Western Digital Caviar Blue 1TB Ya, kalo harddisk sendiri Gue juga pake ini 1TB juga cukup lah ya Buat naro-naro game Terus install apa Music, atau video, atau gambar, atau apa Game favorit gue nih Yaitu VGA Card Disini kita pake GTX 750 Ti 2GB dari Zotac Kenapa gue pilih merek Zotac? Soalnya, dari vendor-vendor lain Zotac ini Memiliki harga yang cukup murah Di kalangan VGA Nvidia Dan juga VRAM yang 2GB Itu kayaknya udah keharusan buat Game masa-masa sekarang Atau mungkin di masa yang akan datang Jadi, VGA ini cocok buat Best budget PC game kita Kita sampai ke power supply Gue disini gak mau main-main buat soal memilih power supply Soalnya, kalo salah memilih power supply itu fatal banget buat Future proof PC rig anda Rig gaming anda Kenapa? Soalnya itu power supply itu kan Yang menghantarin listrik Ke dalam rig kita Nah, kalo misalnya power supply-nya itu yang abal-abal Itu bisa berpengaruh ke Komponen-komponen yang lainnya Komponen-komponen yang lainnya Nah, maka dari itu disini gue pilih Dari Corsair yaitu seri VS 550 Tentu aja 550Wat Dan udah ada Acti Plus Certification Kenapa gue ngambil yang 550Wat? Soalnya ini juga buat future upgrade ya Kalo kalian pengen ganti VGA Atau pengen nge-overclock VGA sama prosesornya Nah, jadi si listriknya itu gak bakal jebola Sampai akhirnya kita ke pembungkus Atau bisa dibilang Casing rig kita itu Kita pake Bitfenix Nova Disini ada 2 warna ya Ada yang putih sama yang hitam Cuman disini gue kasih liat yang hitamnya Nah, dari segi desain aja udah keren ya Simple Terus ada side window-nya Jadi kita bisa ngeliat daleman rig Kita tuh kayak gimana gitu Terus bukan itu aja Kita punya 4 slot buat harddisk 3,5 inch 2 buah slot 2,5 inch SSD Sama di bagian bawahnya itu ada dust filter buat power supply kita Nah, jadi case ini pas lah buat best budget gaming PC kita Nah, semua itu bisa lu dapetin dengan harga 6.033.000 rupiah Nah, itu dengan kursus dollar hari ini ya Atau tanggal 12 bulan 1 tahun 2016 Nah, kedepannya kita gak tau ya nih kursus dollar ini bakal naik atau turun ya Semoga aja turun ya Nah, jadi komponen-komponen PC ini harganya juga ikutan turun Kalau naik ya Terima aja Tunggu kursus dollar-nya itu sampai turun Bersabarlah Yup, segitu dulu racikan dari gue Semoga ini bisa bermanfaat buat lo semua Gue Husblus Jangan lupa like, comment, share, atau dislike kalau lo gak suka Sekian video dari gue Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax